Gue sebagai bos itu pelit gak? Enggak Jadi konteksnya adalah bahasa Bahasa beneran, bukan Bukan kata-kata random gitu ya Kata-kata random Pernah gak sih ada godaan, tanda kutip, cewek? Wai How you handle it? Masa gak pernah sih kegoda atau gimana? Iya, halo semuanya Akhirnya saya punya Bintang tamu yang terkenal Di dunia sekuler ya Ini adalah Bosnya Manuel guys Jadi jelas podcast hari ini Pertanyaan dari Manuel pasti biasa aja Orang bosnya Iya kan? Enggak juga Tapi jaket kita sekarang udah samaan nih Pertanda perpulan Kita udah terima dengan baik ya Karena temen jangan salah, ini dijual Kita juga tanya-tanya dibinyemin Gak dikasih Gak dikasih Nanti hari minggu dapet Sabar Kenapa hijau? Gak tau itu Karena gojek kayak gimana? Bukan P3 kita Perlambang dari apa hijau? Gak tau nih Bukan saya yang desain juga Jadi ini Iseng aja ganti warna Padahal kan logo gereja biru Iya Padahal logo gereja biru ya biasanya Kayak yang ganti suasana aja Bukan kita dapetan dari P3 kok? Gak ada Gak ada PKB Beda Iya Jadi saya kedatangan kok Ernest ya kok Halo Halo Senang ya Halo Manuel Oh iya Halo kok Ernest Kayak jarang ketemu gitu Halo iya Ya ini gara-gara awareness juga Manuel tuh gak bisa datangin Inversary gereja kita Pas apa? Kemedan Kemedan Oh kemedan Gak apa-apa Gak apa-apa Emang gak ini Gak Gue ngelir kemedan Gini Kayaknya mas Senang ada lesen ya Gue ngelir kemedan aja Disuruh ngayang MCC oleh Kemedan aja Gak apa-apa Bisa aja lu Tapi kalo misalnya ini tayang Harusnya udah tayang yang Felicia ya harusnya kok ya Gak tau Tapi kita kan seolah tayangnya masih agak lama Oh iya mungkin Yang di Channel Youtubenya namanya Yu Ngaji Oh Yu Ngaji Ngaji juga disitu Enggak dong Yu diajak doang Tapi Apa kerasaannya Katanya juga Enggak Dia jadi Yu Ngaji itu Punya Punya Apa Punya Konten namanya Mind You Mind You tuh justru Mereka Ini menurut gue Bagus banget Premis dari acaranya Mind You itu nunjukin bahwa Kita tuh gak boleh Hanya bergaul di circle kita doang Makanya ngundang gue Semarin sempet ngundang Bintang Emon Gitu Jadi buat gue positif ininya Apa Premis acaranya tuh menurut gue menarik Tapi kan pembahasannya juga Menarik juga kan Iya pembahasannya Mohon maaf nih Pas ini di taping kan Gue gak tau mana yang disensor Mana yang tayang ya Takutnya gue bahas disini Ternyata itu termasuk yang disensor disana Gitu Jangan menjebak saya Yang disini saya lagi Gak ada masalah nih Gak boleh banget Gue tenang dulu Kemudian itu 12 ribu Cuman ngomong anak sekecil itu berkelahi dengan Eh Iya Jangan bahas itu Karena gue belum tau editan disana gimana Gue gak tau mana Ucapan gue yang lolosensor mana yang enggak Jadi gue agak susah juga Tapi intinya Kita ngebahas Kita sepaham lah Bahwa Anak muda itu Kalau mau Memperluas wawasan Harus memperluas pergaulan Karena kalau misalnya Kita pergaulannya Hanya di circle yang terlalu sempit Kita jadi mudah punya Kita mengenal orang hanya lewat stereotip gitu Gitu Ya betul juga sih Dari dua sisi lah Maksudnya Orang yang Misalnya bukan Cina Terus ngerasa Eh orang Cina pelit gitu Mau menang sendiri atau apa Itu kan stereotip gitu Sama misalnya Cina-cina sini Lihat ada yang judatnya hitam Lo takut gitu kan Sama aja Sebenernya kedua sisi punya Prasangka Karena Karena mainnya kurang jauh gitu Padahal bener kita pelit kan Memang Sebagian besar Stereotip itu Enggak lah Gue sebagai bos Lo pelit gak? Enggak Gimana jawabnya lagi Gimana jawabnya lagi Gimana jawabnya lagi Gimana jawabnya lagi Takut Takut Susah kan Susah kan ditanya begitu Gak bisa jawab kan Iya sih Pendeta pelit gak sih Biasanya Enggak dong gak boleh Gak boleh Kan lebih baik memberi Daripada menerima Kalau diberi Menerima juga berarti Kalau diberi kita terima juga Kayaknya jem-jem tangannya Agak-agak ini juga Menerima berarti Tergantung Kalau dikasih Rolex Terima gak? Kalau dikasih Rolex Abis kaget pertama Terus abis kaget Terus tanya buat apa dulu Gimana gitu Kalau dikasih ya Buat apa dan gimana Tanya dulu Abis itu kita terima Kan banyak yang membutuhkan juga ya Maksudnya dijual Bisa jadi Tapi gak akan dipakai Buat kotbah gak? Kalau kebetulan Kalau gue ya Gue memang bukan Pencinta jam sih Jadi gak terlalu ini gue Oh sepatu deh Kalau sepatu Banyak yang kasih gue sepatu man Gue pake Ada yang kasih sepatu Mungkin harganya juga masih So-so aja ya Tiba-tiba sepatunya kan Tiba-tiba Balenciaga Gitu ya Berapa puluh juta Soalnya ini dia Semenjak jadi penggembala Mobilnya jadi dua Kalau sekarang Maaf Ini narasinya kok jadi begini Mobil dua Apa dulu Mobilnya Nah ini Beda Kalau orang pinter tuh Pasti begini Nah kalau itu bener Karena dia juga kan Di sekulernya juga Pada usaha Gitu Jadi dicek dulu Lagi itu mobil istri saya Dari kantor juga Dia unik nyusul Istrinya ngempanen jadinya Oh bagus Dia gak perlu cari duit dari gereja Oh iya bener Banyak duit Oh iya bener Lu lagi merusak branding Kembala kita ya Gua coba bener nih kok ya Coba bener-bener Kacau Mas gak mau ngomong apa gitu mas Gua cuma pengen nanya Kenapa mau dateng ke Podcast sepi gini Karena gua respect sama lu dong Menurut gua lu tuh unik Menurut gua Masa Iya orang Cina songong Tapi survive dan sukses tuh aneh Orang yang humble aja Belum jadi sukses Dia udah songong Sukses dan aneh ya Harusnya orang udah dari dulu Udah gagal hidupnya Songong banget sih Gitu harusnya Orang songong Cina Tapi sukses aneh Aneh loh Kenapa sih Taut minoritas mah harus humble Orangnya asik aja Asik Asik banget sih Tapi thank you banget ya gue Thank you banget Thank you banget Sini gue cukup kaget Wano yang undang Masa gue berani nolak Ini kan Maksudnya gak ada THR Udah dateng lu kesini Kerja mas Kerja mas Pertanyaan dari Siapa namanya Bulontong 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 Siapa Bulontong Jadi disini kayak Yantinya lah Gak soalnya tim riset Tim riset kita tuh Dari gereja lain kok Jemaat gereja lain Kenapa Bulontong Maksudnya kenapa Bulontong Yang dari kepala saya itu aja Luarnya cepet itu aja kok Jadinya Jadi dari episode 1 Yaudah Bulontong aja lah Udah Oke Kenapa Sekarang ko Ernest Kalau lu sebagai jemaat gereja ya Yang udah kerja keras Capek Terus liat pendeta Cuma kotba-kotba doang Terus hidupnya head on Dipandangan lu kayak gimana ko Ernest Kok langsung begini ya Head on tuh apa Definisinya head on tuh apa Head on kita Kita coba Kita coba Samakan spektrum kita semua ya Samakan persepsi ya Mereka Mereka pake jazz mahal Mungkin jazznya ada FF nya Fendi Atau GG nya Gucci Karena gini Kadang-kadang Waktu Seiring hidup Perspektif gue agak bergeser Dulu tuh kan Alphard itu adalah Simbol kemewahan Dulu Artis baru biasanya beli itu tuh kok Iya Tapi Ketika gue mengalami Ternyata memang ada Gue merasakan Pake mobil itu Yang which is gue pake tahun 2014 juga sih Gue nyari second di WTC Mangga 2 Menurut gue sih Gak perlu ampel ngasih Kalau lu mau beli sama dia Di caption Jadi itu Fungsinya lah lahirnya Ketika lu sibuk seharian Dari pagi Misalnya Contoh deh Contoh paling simple Misalnya gue dapet lokasi syuting Yang lagi Chaos banget misalnya Yang istirahat aja Susah gitu Kalau misalnya mau Abis makan siang Kayak pengen gue kayak merem bentar 15 menit lumayan Itu bisa di mobil Maksudnya kayak Selama di mobil tuh Gue bisa laptopan dengan enak Jadi akhirnya itu menjadi sesuatu yang fungsional Tapi ada juga yang Sifatnya menurut gue udah non fungsional Yang pure luxury items Yang misalnya contoh tadi sih Jam tangan Jam tangan itu tadi gitu Ya gue pernah ngobrol sama temen gue Gembala lu ngapa sih harus pake Jam tangan yang Gue gak sebut brand Pokoknya mewah banget gitu Ya dikasih sama jemaat katanya Ya jawabannya gitu terus Dikasih sama jemaat Masa gak dipake kan menghargai Menurut gue Ya udah diterima aja Tapi gak usah dipake gitu Karena buat gue kayak Gue takutnya Jemaat tuh Kalau ngeliat Kalau menurut gue ya temen-temen Kalau ngeliat Gembala gitu Apalagi gembala kan pemimpinnya ya Maksudnya kalau bermewah-mewah pendeta Bermewah dengan luxury yang Woh bling-bling Dan brand-brand ratusan juta miliaran gitu Apa gak yang Biasa-biasa aja hidupnya akan merasa Malu gitu harusnya kan Tuhan gak sayang sama gue kayaknya Tuhan sayangnya sama Meneta ini Meneta ya Gue salah apa ya Tapi kan dengan ini Biasanya Saya gak enak Mulai dikasih Masa gak dipake Entah kalau ketemu dia Melitanya Ya lu kalau gak pake Lu cuma bikin satu orang tersinggung Kalau lu pake Lu bikin batu sandungan berapa orang Itu bagus Lu cuma takut persembahan Gak dapet aja Maksudnya Bukan gue dong Kan gue gak berita Tapi perpuluhan sih Gue Maksudnya perpuluhan Menurut gue itu sesuatu yang udah Wajib lah Perpuluhan mah wajib lah Gerenja kita keningnya ada di Soalnya Kita kan masih sepi Kemarin aja dia Konde Agak cerita juga kemarin kan Jadi kita ke Jumatnya berapa Yang kasih persembahan itu Gak nyampe 50% Karena kita gak ada yang kayak Saudara kita mau memberi yang terbaik Kita siapkan Memberi yang terbaik Jadi kita gak ada yang Edaran-edaran gitu kok Oke Coba mulai sering lagi kutip itu Ayat Tuhan mengguka tingkap-tingkap langit Itu biasanya favorit tuh Kalo untuk membuat orang Kita sih udah mau masukin lagu Doa Yabes lagi ya Jangan Doa Yabes Doa Yabes kanan gak tau Gak tau ya Gak perlu sih gue males nyanyiinnya Gue takut nih jadi rame nih bro Rame gue Nanti lu nge-tweet aja Kalo Doa Yabes ya Gak usah Gue tuh kayak Aduh ntar nih Gue di Ini lagi nih Banyak pendeta yang marah nih Hama omongan gue Emang udah pernah ada yang marah kok? Belum sih Cuman kan gue baca Dulu tuh pertama Eh masih ada gak sih akun itu Yang akun yang Satir Pastor Instyle Pastor Instyle Gereja palsu Bukan-bukan Yang isinya tuh feed Instagramnya tuh Pendeta-pendeta yang bling-bling gitu Pastor Instyle Pastor Instyle Itu udah dibayar sama pendeta-pendeta Buat stock Wah bener juga Nah awal gue tau akun itu Gue bacain komen-komen gue pengen tau Sesama orang Kristen tuh komentar apa Tentang hal postingan-postingan semacam ini Terus ya gue bacain lah Maksudnya mix dari kedua sisi Ada yang memang berbagi keresahan Kalo iyalah harusnya hamba Tuhan Jangan bermuah-mewah Jangan bling-bling Tapi ada juga yang Bro postingan kayak gini tuh malah Apa ya Memberikan kesat buruk sama gerejanya Menurut gue ada benernya juga Jadi gue yang Ah yaudah lah Jangan lah gitu Kalo gak ikut komen sih kok Ikut dong Biar rame banget Kan rame banget ya Kalo ada dia ya Susah tanggung jawabnya berat Film tuh masalahnya kerjaan ratusan orang Kalo gara-gara gue satu Misalnya gue salah ngomong apa Terus filmnya di cancel Kan kasihan semua orang yang terlibat Kok kayak pas itu Rando mau masuk filmnya Radit gak jadi ya gara-gara di cancel dia Oh sempet ya Sempet-sempet Sempet-sempet Baru terus nge-vlog ya dia Nge-vlog aku akan main dilu ini Terus gak jadi Yang soal ngejual pemberian itu Bukan yang awal lah itu Kalau gak salah Harusnya main di film target ya Gak masalah ya Bukan Kuala Kumal apa Kuala Kumal Kuala Kumal selamanya Kuala Kumal 2016 Intinya makin kesini makin harus Gue pribadi harus memang harus banyak Ya itu Banyak hati-hati lah gitu Karena gue bukan hanya Bicara on behalf of myself doang gitu Tapi HH Corp ya kok ya HH Corp sih mungkin Yaudah lah ya Mereka kayaknya udah biasa deh Saling memberi masalah satu sama lain gitu Seaco ribut kita kenang Ada yang ribut kita kenang Kayaknya udah biasa gitu Tapi kalau film Itu masalahnya kerja kolektif Dari literally ratusan orang gitu Jadi kalau sampe gara-gara bacot gue Terus semuanya kena Kayaknya aduh kayaknya gue Ego banget ya gue Iya memuaskan ego Ngetweet apa Terus yang kena jadi Orang-orang yang kerja sama gue Lantas sekarang udah mulai tobat ya Gue jarang liat isu-isu lu di social media lagi ya Kemarin sih Waktu debat presiden sih Iya lumayan ya Udah deh gue mending jangan nonton debat presiden lagi deh Kayaknya Mending jangan deh Emang lu support siapa kok? Gak ada kesini dong mas Gue support siapa belum Belum Tidak support siapa jelas Siapa ya? Kenapa lu kayak tolong Katanya jelas katanya Siapa ya? Lu bacanya aja dengan gue Oh iya iya sorry 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 ya Tapi balik lagi ke pendeta-pendeta ko Ernest Iya Kan lu pasti udah dalam umur lu yang Gue juga penasaran Sudah mapan ini nih Sudah melalui banyak gereja Melalui banyak pendeta Siapa pendeta favorit ko Ernest? Wow Gokil pertanyaan macam apa itu? Siapa pendeta favorit gue? Iya ini akan merepresentasikan kehidupan lu nih Kalau pendeta favorit susah ya Tapi mungkin yang paling meninggalkan jejak Iya Iya paling meninggalkan Jejak itu Ini jejaknya positif negatif kok? Jejak positif Oh Ada satu masa dimana gue Bukan luka ya Ibadahnya ikut gereja bokap Di mana apa kok? Di Kema Injil Kema Injil Cukup konservatif lah ya Cukup old school gitu Masih ibadahnya masih ya Cuman pake alat musik Pake alat band Tapi cukup Klasik lah cara ibadahnya Nah di Kema Injil tuh waktu itu ada gembala gue Sekarang orangnya masih ada Namanya Om Reynolds Su Wu Orang Minahasa Jadi Ketika di era beliau jadi gembala itu Kebetulan gue melalui proses katekisasi pranikah Oke Itu yang sebagian ada di film Cek Toko Sebelah Dua Sebenernya itu kejadian nyata gitu Yang monopoli itu? Yang main monopoli? Bukan yang main monopoli nya ya Yang ditanya Kalian sudah berhubungan intim Itu ditanya beneran disitu Tapi itu menjadi satu fase dalam hidup gue Ketika dibimbing sama dia Ada beberapa hal yang buat gue Nempelnya tuh sampe sekarang tuh Masih ini banget gitu Dan akhirnya jadi hal yang buat gue gila ya Mungkin kalo gue gak pernah dapet ujangan-ujangan dari dia Pernikahan gue mungkin tidak akan sesolidin di bayangan gue gitu Kayak misalnya hal simpel banget deh misalnya Dia bilang Kalo lu lagi sebel sama pasangan lu Which is pasti ada momennya kan Setiap lu lagi sebel sama pasangan lu Cepet-cepet inget semua hal yang baik tentang dia Kan sederhana banget ya Kayak quotes-quots yang biasa lu liat di akun-akun yang promosiin judi itu kan Akun-akun motivasi Bola 8-8-8-8 Kayak gitu kan Kisinya motivasi tapi build innya judi semua Jadi simpel banget tapi Ketika itu lagi momennya pranika Bimbingan pranika dan nempel banget gitu Sampai sekarang gue masih Buat gue itu masih ini Dan hal-hal itu lucu loh sampe ke Hal-hal yang praktikal banget Gue tuh pikir katekisasi pranika itu akan sangat teoritis Yang sangat kayak Apa ya teologis gitu Ternyata enggak Sama si Omini ya ternyata enggak gitu Bahkan ada hal sepraktis ini Apapun yang terjadi Jangan curhat sama mantan Bayangin lu Gembala lu ngomong gitu kan Kayak Gimana gimana pak gitu Jadi jelasin Biar gimana pun juga Mantan pacar itu adalah orang yang pernah Kita punya rasa Dan rasa itu mungkin enggak sepenuhnya hilang Jadi kalau lu ribut sama bini lu Lu curhat sama mantan lu Itu bahaya Gak ada gue gak ada Nah itu contoh Contoh hal-hal kayak gitu tuh Ada beberapa nasihat yang buat gue Wah masih berbekas banget gitu Jadi ya Ya itulah mungkin Kalau lu gimana BPN sama ko Andre Asik Asik sama ko Andre asik Lu gue tau mau ke arah lain Lu gak usah dinajutin lagi Makasih lu Oh ini lagi Bimbingan sekarang ya Udah udah selesai Lu bimbingan gue tuh soalnya sampe Yang ngebimbing gue tuh bilang Nanti kalau kalian sudah menikah Tetap jaga kemesraan Hei 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 Halo halo Oh emang gitu ya Bener Gue sih gak digituin Pegang bundaknya Astaga Tuhan Yesus Jangan sedikit Lu bawa gak sih beneran Ya sumpah mati Kayaknya terlalu sering baca kidung aku Makanya gue mau BPN ulang Sama ko Andre Jadi gini Koyana sebelum ketemu mereka Berat badan saya kan sekian Selama menggembalakan mereka Turun berat badannya Iya Bagus dong Bagus Intermiten Gak usah suntik urus Gak usah Ngurusin begini-begini Tapi tadi kan udah yang baik-baik nih Favorit yang baik-baik Dia gak usah sebut nama lah kok Kita gak usah sebut nama Tapi dalam arti Siapa yang kayaknya mengebekas kayak red flag nih orang ini Tapi gak usah sebut nama Ciri-cirinya aja Maksudnya Maksudnya Ciri-ciri perbuatannya Bukan ciri-ciri dia Oh iya Gue pernah ada di satu gereja itu Ada satu masa di waktu gue SMA Daerah mana tuh kok? Daerah Pasti daerah kota lah ya Gue diketapang kan Jadi ya Temen-temen gue ibadahnya disitulah Asik Kita sekarang udah bisa bunderin nih Ya kan gereja nih Tapi kan luas lah Daerah kota Gereja ada banyak Enggak muka-muka lu Ma gereja disitu aja Jadi daerah situ lah pokoknya Ntar gue sebutin off-camp aja Terus temen-temen gue tuh kesitu Yaudah lah gue ikut kan Gak tau kayak apa gitu Rame di gerejanya pasti kan Rame gerejanya oke Seru Terus Gue tuh Gue tuh kan termasuk yang gak terlalu nyaman Kalau terlalu banyak Siala bala 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 Gitu kan Gitu kan Enggak ngomong-ngomong kayak gini tuh Harus hati-hati juga dong Karena banyak orang yang melakukan Dengan tulus percaya Betul-betul Betul-betul Gue serius ini Jadi Jadi jemaat yang lugu banyak Bersesai dulu Bersesai dulu Bukan tulus berarti Gue nunggu aja Gue nunggu Gue gak ikut Gue duduk aja gini Gue liat aja Gue menghormati ibadah Gue diem aja Gue liatin aja Nah terus masih Gue liatin Ternyata dia sambil gitu Sambil kayak Masih kode Masih kode ke keyboardis Gitu kayak Sambil gitu Lah gue bilang bisa ini multitasking ya Gitu kayak Lu kok bisa Bukan ya Kalau lagi itu Kayak semacam Harusnya udah kayak Impin dalam gitu Iya gitu kan Kok bisa-bisanya Lo sambil ngobrol gitu Buat gue kayak Oke itu yang Oke itu satu Ternyata Di pertemuan lain Gue sempet Denger disitu Oh iya Kalau ada yang mau belajar Ada kelasnya Akhirnya sekarang lu bisa Ya udah Ya udah lah Sudahlah Tapi itu kita nanya pendeta Sebenernya Kok jadi gereja Kalau pendeta gak ada Kalau pendeta yang Ya ada sih Tapi enggak lah Keenangan gitu Ada sih tapi Jangan ya Jangan 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 sebut nama lah Tapi kejadiannya cukup Cukup buat gue cukup Kejadiannya cukup Menyakitkan sih Untuk menyaksikan itu ya Jadi Menyaksikan Jadi Suatu hari pulang ibadah Ya pendeta terkenal lagi Pokoknya biar ame lah Ibadah Nah dia pake gedung gitu Terus Suatu hari Karena kalau namanya Bubaran ibadah kan Parkiran lumayan Padat Padat Satu hari Ada jemaat lain Mundurin mobil Kena mobilnya si pendeta Wow Mobilnya which is yang ini Dibanding yang ini harganya Jauh Jauh Nah Maksud gue ya Kalau gue jadi dia Yang gue lakukan adalah Gue akan turun dari mobil Gue akan samperin si Bapak jemaat itu Gue udah pak Gak usah dipikirin aman Udah pulang aja Gak apa-apa kok Saya gak apa-apa kok Gitu Gak mau turun Si pendeta ini Iya Diam aja di mobil Drivernya yang Jadi nih gimana nih pak Gitu-gitu Kayak kecelakaan pada umumnya aja Udah ya mate Padahal abis kotbah kok Pulang gereja Abis keluar ibadah Ini pendeta nih yang kotbah berarti Sebentar Yang pasti dia Pentolan disitu Cuman gue lupa-lupa inget Dia baru abis kotbah atau enggak Tapi dia Dia salah satu Kayaknya iya deh Kalau gue ngapain ada disini Gue lagi SMP Soalnya udah lama kejadian Maksudnya gue lupa dia kotbah apa juga Gue udah gak inget Tapi kejadian itu buat gue kayak Come on men Maksudnya Kebayang gak sih Lo jadi jemaat gitu Terus dengan mobil lo yang butut Lo nyenggol mobil pendeta Yang mewah gitu Terus kayak aduh gila Perasaan lo gimana gitu Padahal kan yaudah Tapi ekspektasi lo sebagai jemaat Kalau nabrak Maksudnya ini bapak pendeta Pasti mas Saya tidak mungkin disuruhkan Iya kan Ya gue gak tau Cuman gue kejadian itu kayak Harusnya jangan gitu sih Menurut gue Kayak lo turun Lalu bilang Udah pak gak apa-apa Aman pak Jalan aja gitu Tapi gue bayangin Di perspektif orang yang nabraknya Sebenernya sih Ya pasti kan Kan maksudnya nabrak nih Di masing ekspektasi Udah aman lah Aku malah di nanti Dikasih duit nih sama pendeta Gue ya Gue ya pernah ya Baru kejadian beberapa bulan lalu Di jalan deket-deket rumah gue Ada taksi Jadi dia abis ngedrop orang Mau balik ke jalan Mungkin meleng atau apa Duk Gue lagi jalan deket-deket Ditabrak gitu Sama taksinya Ya udah Drivernya kayak keluar Udah Ya udah gue turun Gue bilang Udah pak Udah pak Gak apa-apa Terus kayak bingung gitu orangnya Maksudnya gue kayak Ya udah gitu Maksudnya kayak Lu juga kayak seneng gitu Kayak udahlah Lu mau ngebantuin orang In a way gitu Kayak yaudahlah gitu Maksud gue Ibarat kata Uang harus ngebenerin Cet berapa sih Misalnya 500 ribu 500 ribu Buat lu sama 500 ribu Buat dia tuh Beda Jokpel banget nilainya gitu Ya di kepala gue tuh Orang yang dalam itunya Kasian Dia kan aksipitasinya Cemaatnya maksudnya Cemaatnya udah Aman lah harusnya Begitu kuat Dibit-bit ganti Begitu masuk ke mobilnya Tunggu sebentar Disclaimer gue Nggak denger Percakapannya Tapi kayak ngomong sama Drive Itu aja buat gue Yaudah lu aja yang turun gitu Nggak usah driver lu Kan dulu belum jaman selfie ya Nggak mungkin kayak Takut turun Takut diajak selfie Nggak bisa pulang Nggak dulu belum ada kamera handphone Waktu gue SMP Mungkin pernyatanya agak besar Jadi malas turun Menurut gue itu Menurut gue itu Jadi emang lagi merem Kita sambilkan itu dulu ya Kita sambilkan itu dulu ya Jangan kita bahas dulu Kita bahas dulu dulu Bahasa Roh tadi Jadi menurut gue itu sesat Kata koeris itu sesat Gak ada Lah gue tadi konklusiin Gue konklusiin Pak saya kan duduk disini pak Saya bisa lihat belokannya Masa saya nggak ngerti belokannya Kalau itu bahasa Roh yang tadi Koenus maksud Apakah bener ada Atau mungkin Oh itu normal-normal aja Gue soalnya percaya Jadi kalau koenus nggak percaya Orang si lapar-lapar lawas Sambil begini Tung-tung Bentar saya jelaskan dulu Posisi saya ya Kenapa Gue nggak pernah bilang sesat Gue bilang gue pribadi nggak percaya Karena apa Karena kan gue dulu pernah Nanya sama pendeta yang Yang gue segani Dan gue rasa Gue percaya sama dia Yaudah sama dia Gue disuruh baca tuh 1 Korintus 14 Yang kejadian bahasa Roh itu kan Disitu kan ada Ada syaratnya Ada yang harus Menginterpretasikan Segala macem Ya kalau syarat-syarat Tidak terpenuhi Lattas gimana Sesat kok Kalau syaratnya tidak terpenuhi Ngejerumusin gue banget ya Kan sampai syaratnya Ngerumusin gue banget ya Ya udah pendeta aja Gue udah Lu jangan nanya sama yang ini Dia bikin KTP Kalau syaratnya nggak ada KTP palsu Ini berarti kan agak palsu Kata kok Hermes Kalau gue percaya Gue percaya loh Dia harus ikut Ini nih Harus ikut Masuk tim ses Bisa melintir Melintir umumun orang Tawarannya dari 0102 Ini kalau ada tawaran Ini salu kalau begini Mas Gibran Mas Gibran Butuh Cina Di tim lo Mas Gibran Untuk Vote di Sunter Dan Lapa Gading Jadi gimana kalau Memang ada Maksudnya Normalkah Pertama-tama Ini kan maksudnya Punya pola seperti itu Karena ada di dalam Rentetan sejarahnya tuh Kayak di Asusa Street Biasanya acuannya Jadi Apa maksudnya? Asusa Street Sebelah Mississippi Bukan Di Amerika Asusa Street Oh Nama tempat di Amerika Jadi istilahnya Pentecostal I Pada waktu Murid-murid Kedatangan Eh kedatangan Tercurahkan Rok Kudus Kedatangan Kedatangan Perseksinya jadi lain Iya lain Maksudnya Rok Kudus Hadir tuh Dalam bentuk lidah api Kalau di Alkitab sendiri Mencatat mereka itu Berbicara Dalam bahasa-bahasa Asing Yang artinya Bisa dipahami Oleh orang asing Yang benar Aku bisa bilang Bahasa-bahasa asing Ya memang Di kota itu kan Kalau gak salah Di Yairus Alam Itu pusat perdagangan juga Banyak orang Lalu-lalang dan lewat Jadi kalau mereka Bisa mencatat bahwa Orang-orang ini Berbicara dalam bahasa asing Ya berarti Ada latar belakang Dibalik si penulis Orang asing ini Kok jadi ngerti Omongan-omongan mereka Jadi konteksnya adalah Bahasa Bahasa beneran Bukan Bukan Kata-kata random Gitu ya Kata-kata random Menurut gue itu Bahasa random Menurut lo Random itu Kita dengerkan Gak ngerti artinya Tapi Gak ngerti artinya Iya Ya kadang-kadang Hewan Laba-laba Tapi kan Kadang-kadang Banyak kan kita gak ngerti Berarti kan random Kalau gak ngerti Tapi itu kan jadi konsensus umum Kadang-kadang pada waktu ibadah itu Itu bisa hadir Jadi kita kesampingan dulu Dalam artian tuh Kalau gue memandangnya ya Rock Udus dateng Rock Udus mau punya hadirat dateng Dan orang bisa berkata-kata Seperti itu mungkin Ya fine-fine aja Tapi jujur Gue pribadi pun sama loh Standpointnya sama Broerness ini Waktu gue dateng pertama Walaupun gue namanya PSI banget PSI banget Pernyukin hijau Ini Gak usah Jadi istilahnya tuh Iya juga Jadi istilahnya tuh Apa namanya Gue juga kaget waktu itu Ini apaan? Gimana kaget itu? Kaget sampe Ini apa? Jujur ya Gembala Gak ada hormat-hormat Shok Sampai sejujurnya Kalo dia ceritanya begitu Cerita gue beda lagi Sampai istilahnya kepala gue Dipegang terima Bahasa roh ini Ikutin Sampai didorong-dorong Pulang-pulang pun Pulang pun gue tanya Manju ke depan gitu Jadi manju ke depan Kayak di kupingnya digini Terima 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 Saya jadi kayak Kalau gak Kayak aneh Kayak aneh Ya udah Ya udah aja Padahal gak kawap Tanpa mendeskreditkan Bahwa bahasa roh itu ada ya Tapi pola-pola-pola Seperti itu ya Ada Nyata adanya Dan gue kaget pertama-tama After that kan kita belajar Cari tau di Alkitabnya Seperti apa dan gimana Should be Kalo sesuai Alkitab Betul Setiap ada yang bahasa roh itu Harus ada menerjemahkan Dan itu gunanya untuk Ibadah ya Dalam konteks ibadah Karena orang banyak Kalo gak syok Kan logikanya begitu Belum pernah ada orang ke gereja karismatik Tanda kutip Yang biasa begini kan karismatik nih Tiba-tiba duduk disitu Dengar Lagi nyanyi-nyanyi tiba-tiba Shok lah Siapa yang gak syok dan kaget gitu First experience ngeliat begitu Pasti apa aneh Ini jangan-jangan aliran apa Pasti di kepala orang wajar begitu Jadi ya should be memang Kalo memang di umum Harus ada yang menerjemahkan Gitu loh Jadi konklusi bahasa roh ini Sosot apa gak kok Tetep mau mojokan nih Tetep mau mojokan Orang gak boleh bijak kalo jawab dia Pokoknya memang tekur sekali Intinya kalo disitu Umatnya merasa terbangun juga rohaninya Yaudah hak mereka Berarti kita bisa Mengitap ratiskan Alkitab Dan kita bikin Gaya-gaya kita sendiri dong Iya Capek gak lu punya jemaat kayak gini Lu gak mau suruh dia jadi mualaf aja Biar hidup lu lebih Ini pertanyaannya memang banyak di sebuah kita Bahkan ke temen-temen sih kalo ada di gereja nih Gereja lu ada bahasa rahunya gak? Kalo ada bahasa rahunya gak? Jawabannya maksudnya Mereka udah mulai kayak Wah kalo ada bahasa rahunya gue gak mau Lagian kalo menurut konteks yang gue pelajari ya Orang kepentuan roh kudus Bahasa baru salah satu tanda Salah satu tanda Baru salah satu tanda yang kita belum bisa validasi banyak Apalagi itu kata koheros juga bukan basaro Itu kata-kata random Ini kasih Yang terdengar di kuping kan kata-kata yang tidak gue mengerti ya Iya Harusnya kenaian aja gitu Ayo kulahin kata-kata random Enggak dong Tapi kayaknya kita juga gak pake basaro Ode ya emang Emang berbiakannya Emang mau kejuruh musik kan aja Iya gitu Intinya kan itu Jadi masih jelas kan Jadi maksudnya kalo memang seperti itu Tujuannya itu Jadi dari Pentecostal ke Asusa Street Fenomena seperti itu muncul lagi Jadi dianggap sebuah fenomena adalah Dianggap itu jadi sesuatu kayak tradisi Diturunin turun menurun Emang sekarang masih ya? Masih Ada yang menggunakannya Masih kok banyak yang masih ngeluarin kata-kata random Comongin kalimatnya udah gak laba-laba Ada yang masih ada yang menggunakannya Ada yang lagi kan kalo orang kepenuhan roh kudus Ya salah satu cirinya Baru salah satu ciri Sebenernya yang lebih perlu kita lihat lagi Orang yang penuh roh kudus kan Ada harus ada buah-buah rohnya Itu dong Oh harusnya buah roh yang Buah roh yang mevalidasi Buah roh tau kan Kasih suka cita Damai sejahtera Kerendah hatian Kesabaran Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Ujungnya Jadi kalo kita melihat orang kepenuhan roh kudus Jangan lihat dia bahasa roh Yang which is Bahasanya malah yang kayak tadi Kita udah bahas Begitu lagi Kayaknya gak taunya Setelah selesai gitu-gitu Ya kayak tadi kan Tiba-tiba pulangnya Tabrak Malah begono Dan lain-lain Jadi ya bukan itu aja sih Satu Terus gue balik ke sedikit tadi Yang mengenai Yang head on sedikit ya Boleh ya Boleh-boleh Menurut gue Pendeta kaya Misalkan pendeta punya Hal-hal yang mencerminkan Barang-barang loksery Setuju sih Dengan Ernest gitu ya Jadi kita jangan buru-buru cepet-cepet Bilang ini duit jemaat Dan lain-lain Bisa jadi dia Memang latar belakangnya pengusaha Bisa jadi dia memang istrinya Kerja Atau dianya juga masih ada bisnis Dan lain-lain Tapi setuju juga Bahwa yang namanya Kekayaan Dan kesederhanaan Itu bukan dua kontradiksi Yang harus dipisahin Gue pernah ngomong begini juga kan Bahwa kekayaan dan kesederhanaan Bukan dua kontradiksi Harus dipisahin Kenapa orang yang kaya Masih bisa kan Milih hidup sederhana Dan lagi kan Kalau kita profesinya pendeta Kalau menurut gue Akan jadi siak buat jemaat Apalagi ya bro Jujur aja ya Maksudnya Kadang-kadang pendeta yang kaya-kaya begitu Ada jemaatnya yang kesusahan Kan jadi gak dipandangnya enak ya Masih ada jemaatnya Yang mungkin masih kesusahan makan Dia pakai barang yang gini mana-gimana Itu akan membuat siak publik Dan kalau dia korba Salah satu sisi Sisi kurang enaknya Integrity atau ininya tuh Jadinya gak Agak-agak susah nyebrang gitu loh Agak lebih susah Bahasanya Deliver gitu Karena jemaat yang ini Lihat Dia aja gitu Tapi gimana nih gitu loh Jadi ada hal-hal seperti itu Jadi kalau di ranah ke kristenan Yang lebih dewasa Kalau menurut gue ya Bukan soal bener atau salah Sekarang kita udah tarik Lebih serius lagi Kalau di Paulus Di Alkitab juga ngomong Bahwa sesuatu tuh berguna Atau enggak Betul Gitu berguna atau enggak Kira-kira gitu sih Kalau ada kesana Jadi kesederhanaan Dan kekayaan Jangan kayak dimusuhin Justru bisa kok Orang yang kaya Tapi memilih hidup sederhana Gak salah juga Tapi ngomong-ngomong Tadi kita bahas tentang kristenan ya kan Iya Sebetulnya orang-orang tau juga Karena kristen pasti ya Maksudnya pernah gak terpikirkan Kayak bikin Sesuatu yang berbau kristen Tapi kayak Ah jangan deh takut deh Ntar orang jadi tau gue kristen Gue juga gak pernah ngumpetin agama sih Cuman maksudnya untuk Untuk Bersaksi kan gak harus Gak harus ini ya Maksudnya gak harus Dengan cara yang Caranya ada banyak gitu Menurut gue Memuliakan Tuhan tuh Caranya ada banyak gitu Kan di film CTS 1 aja ada Ada Amsal ya Roma Roma 512 Upah Dosa Adalah Maut ya Apah Dosa Adalah Maut ya Ada judi itu kan Orang lagi main Orang lagi main capsa di atas Dosa Adalah Maut Itu tuh Itu tuh Berangkat dari pengalaman masa kecil juga Kadang-kadang kan kalo lagi sincak Bokap-bokap kan suka pada main kartu Terus gue tuh tanya kayak pak Anak kecil polos ya kan Gue bilang Pak emang gak dosa itu Terus kata bokap Enggak ntar duitnya dibalikin lagi Kalau gitu ngapain main Bocah bisik Tandu ini dibalikin lagi Ketua bapak gue Enggak tapi iya Jadi kayak Buat gue kayak Gue merasa Orang Kristen tuh Memang harusnya memang beban Karena jadi brand ambasador Sebenernya Exactly Jadi kerajaan surga Brand ambasador Brand ambasador Diren beda Enggak maksudnya Tapi caranya tuh Caranya beda Gue ngeliatnya ada Ada orang-orang ya misalnya kayak Pengerja yang memang Jalur melayaninya dan jalur Memulihkan Tuhan nya lewat cara yang memang Cara formal ibaratnya gitu Institusional lah lewat gereja Lewat pelayanan Tapi ada juga kan yang lewat cara-cara yang Lebih soft sell lah ibaratnya gue Menurut gue ya kalo lo Orang menganggap lo baik Orang melihat Sepertinya Pernikahan lo baik-baik saja Anak-anak lo baik Lo bisa lebih banyak membawa berkat Manfaat daripada Merugikan orang Harusnya kan itu hal-hal positif yang Juga bisa membawa Kemuliaan buat Tuhan menurut gue Tanpa harus lo selalu Ngobrol ayat Atau selalu pengen Meng-convert gitu Atau ke gereja setiap minggu gitu ya Karena kan pernah ada yang nanya-nanya kan Nih mas Ernest hari minggu ke gereja Malah syuting Ya ke Ernest tuh gak pernah ke gereja ya Gak gitu mas Gak gitu mas Gue sekarang lagi ke gerejanya Ini kayak jadi promosiin gereja sih Ya gak usah Gak usah dibilang Pokoknya tapi Ibadah gue lagi nyobain satu gereja Yang ibadahnya full English Dan foundernya bukan orang Indonesia Ngomongnya mandarin aja kok Ya kan lebih cocok kok Tapi gue dateng bukan karena Bukan karena Inggrisnya Karena ya gue merasa Bagus aja dia kotbahnya Dia kotbah bagus Tapi berarti gak ada Basaro pasti kan Gak ada Gak ada Yang kok ngapet itu kan sih Yang cewek itu ya Bukan itu malah bukan gereja gue Itu malah gue nemu aja di explore Itu gereja bahasa Inggris doang dimana kok Gak apa ya Tapi itu yang cukup penasaran gue Oh ya itu namanya TC TC itu The Collective Itu dimana tuh Jadi gue kesitu diajakin sama Julia Stel sama Dina Wirasti Mereka ibadah disitu Itu ya di Citibank di Ponokindah Menara Citibank Ponokindah Gereja artis Oh gereja artis Gak sih Berarti bisa selfie-selfie dong kalau pulang Gak Gak sebanyak itu juga artisnya Gue kasih dikit dulu lah Langsung 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 Gue awalnya merasa kesitu kayak Enak kotbahnya Kotbahnya very Very Practical Terus gue rasa sekarang itu Jadi kayak semacam trend juga ya Bahwa kotbah tuh kayak less theoretical Kayak lot more practical ngomongin soal insecurity lah Ngomongin soal Soal Terus gue kemarin sempet Sempet Ada kotbahnya gini Me included sih Orang kan gara-gara zoom Eh gara-gara zoom Gara-gara pandemi kan kayak Ibadah online jadi habit ya Jadi kayak Udah lah orang lain aja lah gitu kan Terus Suatu hari dia kotbah gini Gue sama istri gue Istri nya melayani situ juga Bule-bule Gue sama istri gue pernah Tapi dia ngomongnya bahasa Inggris Gue takut Inggris Takut lu gak ngerti gak Jadi Untung aja Gue sama bini gue tuh sempet 5 tahun LDR Dia bilang Waktu pacaran Enak sih LDR tuh Dia bilang kayak Gak banyak tanggung jawab Kita ngapain juga dia gak tau gitu Ya ringan lah rasanya Komitmen tuh kayak ringan banget gitu Ya kayak nonton ibadah online lah gitu Oh dia menyindir para penonton online Iya bercanda ya Bagus juga di analogi Bagus analoginya Bagus Bener-bener akhirnya dari situ lu dateng ya gue ya Itu gue nontonnya disitu Gue kira-gara-gara gue kira lu tegur Untung ketika itu Untung gue lagi gak nonton di rumah Untung gue lagi ibadah ketika hari itu Oh jadi sekarang lu adalah orang yang rajin ke rumah ibadah kok ya Ke gereja ya Sebisa mungkin lah Apalagi menuju perilisan film pasti ya Kan lebih sering pasti Persembah lah gede-gedein tuh Emang transaksional kalau begitu kan Wah Parah Menurut ko Ernest tuh Gak 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 Jumlah perpuluhan menentukan jumlah penonton gak ada Gak Gak dibahas Perpuluhan nih perpuluhan Maksudnya perpuluhan kan jumlahnya yaudah persennya fix kan Oke ekspektasi ko Ernest kasih perpuluhan apa? Waduh Kok ekspektasi tuh? Gak karena di kepala dia Banyak orang di luar sana Ini sih gak setau di konteks ya Berharap kalau misalkan perpuluhan nih 10% Kok bulan ini kok malah Gak lancar usaha gue Salah siapa orang yang ekspekt kayak gitu? Salah siapa orang yang ekspekt kayak gitu? Salah dia sendiri? Enggak Salah pendeta Pendeta Salah pendeta dong gak? Kalau ketika lu mengencourage perpuluhan Dan lu bilang Tuhan akan balas berlipat kali ganda Kalau itu diulang-ulang terus Orang akan berharap nih kayak semacam investasi Eh sebuah Iya kan Masih capeknya di tolong lu Iya iya sorry Ya kan dikotakin aja Tolong ya Tolong Balik lagi man Balik lagi motongnya man Tapi kalau kita kasih kambing satu Dapet tujuh Tujuh Kayaknya tujuh Serius nih ya soal perpuluhan ya Kan gue pernah ada di masa transisi lah Ketika gue dari karyawan Awal-awal gue stand up tuh Kan beda ya pendapatan karyawan yang udah dipatok bulanan sama lu Tiba-tiba masuk dunia hiburan kan pasti ada lonjakan pendapatan tuh Jadi gue ada masa-masanya tuh Awal-awal jadi stand up comedian tuh kayak bayar perpuluhan tuh Belat banget rasanya kayak Token Dulu masih pake token itu kan Token BCA Ini token kayak rasanya berat Kenapa kok dulu-dulu bayar perpuluhan kayak ikhlas-ikhlasnya Kenapa sekarang 10% tuh gede ya Kalau 20 juta tuh 2 juta nih gue harus bayar gitu kan Tapi suatu hari gue Ya gue ditegur lah ya Nggak tau siapa yang negur Tapi gue ada suara di kepala gue Perspektif gue bergeser gitu Dari yang awalnya mikir Ini gue Harus banget ya Menyisihkan 10% dari pendapatan gue ini Tiba-tiba suatu hari Ada suara di kepala gue yang bilang Lu disuruh ngasih 10% aja berat Emang yang 90% lagi siapa yang ngasih Wah ketika itu gue kayak Wah Kayak dijewer sih gue Maksudnya kayak Ya gue 10% tapi kan Ini semua juga Pemberian gitu ngerti gak lu Jadi ya elah 10% doang aja Mikir lu gitu Yaudah sejak itu gue lebih tertip aja Jadi menurut lu harus kok? Ya harus lah Harus? Harus dong Ada pendeta yang bilang perpuluhan tuh tidak perlu Eh gereja tutup sekarang Gimana nih? Ayo Ini dibahas sama ini Tapi Heru kemarin Gerejanya tutup kok Karena dia bilang Nggak usah perpuluhan tidak wajib Tidak wajib tuh karena Karena Pali yaki 3 ayat 10 adanya di perjanjian lama Apa gimana? Kenapa bisa bilang tidak wajib? Gue sih ngeliatnya mungkin Karena kan pada saat itu Perpuluhan untuk suku Lewi Dan segala macem Dan sekarang kayaknya udah ada orang-orang Yang kayak gitu Buat gue perpuluhan itu make sense Karena kalau gak gereja dari mana hidupnya? Kan butuh dana juga kan Masalah duit kita dipakai buat apa Itu tanggung jawab dia sama Tuhan lah Tanggung jawab kita emang ngasih aja Duit kita diapain emang urusan dia sama Tuhan Dan orang yang ngomong ini juga lagi Nenangin ombak aja sebenernya Pada kayak Ah ini pendeta makan uang perpuluhan Perpuluhan tuh gak wajib Maksud lu bisa dapetin crowd jadinya dari Memang iya Orang itu emang begitu kan Lu kan tahu orangnya Lu jangan ngomong begitu mas Lu kayaknya seolah-olah gue yang jahat ya Tapi tuh gereja gak ada di Jakarta ya? Emang iya Tapi kalau misalkan tadi kita ngomong dari Kristen keluar Kalau misalkan di Anda gak bisa gak Dalam satu buah film Atau sebuah karya lah ya Dipengaruhi sama Kristenan justru Bukan yang mau dikeluarkan Kristenannya Tapi dipengaruhinya sama Kristennya itu sendiri Ya valuesnya Nuk Values Apa sih kok dari lu tuh Value ke Kristenan apa yang lu taruh di perusahaan lu kok? Ya perusahaan atau karyanya kali ya Kalau film kan of course kita gak Mau itu value ke Kristenan Mau itu value apapun Intinya film itu gak bisa hard sell Karena orang dateng udah bayar effort Udah gitu lu ceramahin Betelah gitu Tapi kan values Values Apa Kasih gitu Saling memahami Saling memaafkan Mengampuni Itu kan sebenernya juga values yang bagus gitu Kalau soal Kalau perusahaan sih Kalau gue sih Gak terlalu jujur bukan kayak terlalu Wah gue Kristen pegawai gue ada yang Kristen Ada yang gimana caranya gue menitip values ke Kristen Sebenernya gue lebih kepada Values positif in general aja sih Yang gue berusaha terapin gitu Bahwa Apapun itu ya lu harus Bisa lead by example Percuma lah lu mau anak gue lu gini-gini-gini Tapi lu nya juga gak ngasih contoh ya udah sama aja bohong gitu Gak bisa gitu Ya lu Maksud gue apa ya Ya lu perbuat Seperti Sebagaimana Lu ingin diperlakukan aja gitu Kayak sesimpel itu sih Kalau gue gak terlalu kayak gimana banget Tapi Kalau film tuh memang Values lebih ke hal-hal positif Kan gini Banyak filmmaker yang gak suka ketika ditodong soal Pesan moralnya apa Itu banyak yang trigger Sejujurnya Boleh gak sih gue pengen bikin film aja Gak usah dibebani sama pesan moral gitu Which is 100% understandable Cuman buat gue Prinsip gue Kalau memang bisa Dan tipe filmnya cocok Kenapa enggak Kalau gue Karena kan itu Kesempatan untuk lu memberikan sesuatu yang baik Kenapa enggak Kecuali memang lu bener-bener maksain gitu Contoh misalnya ketika Bikin film Ah gue lagi pengen banget bikin film Horror nih Psikopat gitu Itu kan bentuk ekspresi berkarya Kreatif Masa iya harus dibebanin sama Values tentang Hal-hal yang kayak selama ini gue bikin Kan aneh juga gitu Tapi selama memang Yaudah bikin film tentang family Ada Values positif Yang mesti taruh situ Why not Nice Itu baru jawab Selama lagi Suara capek Wah Bukan Mas ini kan jadi pertanyaan Kenapa Lu tanya Iya Gak perlu tanya sama gue Kan kali aja kok temenan Iya temenan Tapi kan itu Keputusan kreatifnya dia Jangan lupa 1 Februari Teman-teman Dijokoh di bioskop ya 1 Februari Kita kan masuk ke segmen Tau Pak Arus Marah-marah mulu Gue marah-marah Dia marah-marah mulu Gue marah-marah Kita langsung ke segmen yang sangat Bikin malu Iya Bawa ke dong dong Bawa ke dong dong Tanya dong Anjur kan kok Ini loh kerja di lu Kok masih kayak gini kok dia Sorry ya kok Biar cepet aja saya ma Ini apa Segment apa Bentar saya lagi nanya Ini segmen tadi tuh kok Ada pertanyaan dari Terus Jadi kita open instagram Manya sama yang kongko cina ini apa nih Gitu Oh gitu Pertanyaan dari orang Iya Dari orang Ada pertanyaan pertama dari Christopher Tapi Heru Beneran ini Ampun Ampun Aduh Ampun Ampun Gimana kesalahan Memang kalau pendeta harus dibaca pertanyaannya Enggak Kita skip aja yang itu Maaf misalnya pertanyaannya itu Nggak bisa dibaca Saya sebut namanya aja Tapi pertanyaan ini Ini ada orang yang kayaknya Mulai so asik nih Pertanyaannya Kok Indomie sekardus berapa Perlu dijawab Gak usah ya Gak tau Gue jujur gak tau sih Gue tau isinya tuh 40 40-an ya Sedus Gak sih kok gak usah serius-serius Anda sudah berani di Menara Gading Gak tau harganya Domi Gak usah tau juga Gak apa-apa Menara Gading Luciana X Misalkan ada yang mengajukan script Film berbobot Berbobot Ini Nenek Kristus Berani dibikin gak Ya kalau misalnya gue punya script kok Bagus banget dah ceritanya Terus tiba-tiba pengennya Wah ini Kristen banget nih Berbicara tentang Yesus Gitu misalnya Gini Kan Film itu kan Bikinnya mahal ya Jadi secara Secara Itung-itungan kan Harus masuk akal Kalau misalnya filmnya Mengandung nilai kekristianan Tapi bener-bener Hardcore banget Itu yang bener-bener Untuk kalangan sendiri Kalau istirahat pamflet Untuk kalangan sendiri Kan lu udah naker Itu nontonnya berapa ya Jadi Akhirnya Itu proyek spesial Yang mungkin memang Lantas dananya dari mana Apakah dibiayain sama Persatuan gereja-gereja Tapi untuk sebuah proyek komersial Susah ya Jadi intinya gitu Intinya kalau film kita lihat sebagai sebuah industri Kalau ada sebuah film yang terlalu segmented Untuk sebuah kelompok penonton tertentu Lantas jadi secara Bisnis jadi gak masuk itungannya gitu Berarti lu bakal tetap liat dari kacamata bisnis ya kok ya Iya kalau gue lebih prefer Values ini bisa kita integrasikan ke dalam cerita yang lebih Sekuler Secara kreatif dibikin lebih Umum supaya Bisa diterima oleh lebih banyak orang Kayak untuk gajah gitu ya Ke gereja ya Tapi kan gak menjual gereja juga Maksudnya kan emang Ceritanya dia emang itu Gak ada yang bilang dia jual gereja Dia demen banget sama Aco Sohl ya Kalau yang Aco-Aco bikin dia Bicara sama dia Berikut aja coba Ya Ini dari Lu siapa nyuruh kembali Tadi kayak nyuruh gitu Berikutnya ke Andre Oh yaudah ini ada dari temen saya Kebetulan kan saya taruh juga ya Jadi kapan film-film yang awareness nih Maksud ke Masuk ke bioskop Hongkong Kapan masuk ke bioskop Film Indonesia itu sebenarnya Udah kalau temen-temen perhatiin Beberapa distributor Asia Tenggara tuh udah mulai mendistribusikan Oke Cuman memang belum ada film kita yang bener-bener meledak di luar Jadi kadang-kadang produser tuh kayak Effortnya berbanding hasilnya tuh sebanding gak ya Untuk kayak lu harus cari distributor di luar negeri Bikin kerja sama Lu harus mempromosikan Itu kan lumayan menyita waktu dan Cuman dengan tiket yang dikit gitu ya Jadi untuk sekarang tuh ada beberapa produser yang udah mau mulai mencoba Kayaknya agak lain tuh kita juga udah ngobrol sih Kayaknya Dipa mau coba ke Malaysia deh Untuk agak lain gitu Tapi memang belum masif Karena selama ini success story-nya belum cukup Membuat orang semuanya pengen ikut gitu Tapi udah ada belum sih kok film yang dari Indonesia tuh segede banget di luar Gede maksudnya apa dulu sih? Maksudnya penontonnya banyak gitu jumlahnya gitu Belum ada sih yang spektakuler banget ya Kalo OTT juga gak ada kok Kayaknya pernah ada film horror kita yang laku di Malaysia apa di Brune Itu kan judulnya apa ya Tapi jujur karena itu internal mereka Gue gak tau laku tuh seberapa laku Tapi ya Malam Satu Suro kali kok Aduh Itu yang manis Malam Jumat Ewing Gue tau gak kok Ewing apaan? Ada dia youtuber bikin film Iya namanya Malam Jumat Oh Ewing nama youtubernya Filmnya Malam Jumat Lo tau gak disini kok di deket rumah gue Ada calon legislatif Dari partai yang satu lah pokoknya ada namanya Terus Cong Sung Kim Terus maksudnya portafolnya biasanya bisi-bisi ya Dia gak? Bintang film Filmografi Filmografi Susana Malam Satu Suro Dan Tiga Gadis Pilihan Terus gue mikir Ya terus lantas Kalo udah nonton itu Kontribusi ke bangsa ini Apa maksud gue? Kenapa gue harus coblas lo? Hanya perkara lo pernah memfilm horor Emang banyak yang begitu ya Itu menjelasin doang Kayak Mas Sinton Bobo Mas Sinton Sorry Maaf Oh iya Pernah gak sih ada godaan tanda kutip cewek Wah ini Oh bagus How you handle it? Bagus Masa gak pernah sih kegoda atau gimana? Bagus pertanyaan Dalam dunianya koers Pasti pernah lah namanya entertainment ya Terus kok udah ada Apa? Ya itu Udah ada yang lo tolak apa gimana? Sepanjang karir gue di hiburan sih Mungkin gini ya orang juga kan kayak orang juga ngeliat ya Maksudnya mungkin Ini modelannya nih gitu ya Modelan gue gitu Apa effortnya worth it gitu lah Ada kali ya Gitu kali ya Iya juga Gitu ya Iya 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 Jadi mungkin ngeliat gue juga Kayaknya capek Buang-buang ini buang-buang energi doang nih Tapi ya Buat gue itu salah satu bagian dari Buat gue itu Ada di dunia entertainment Dengan godaan Perempuan gitu ya Maksudnya Godaan lawan jenis di entertainment Itu ya Buat gue itu salib yang gue pikul aja sih udah Gokil Berarti pernah ada kan Iya kan maksudnya gak sampe Godaan itu kan maksudnya bukan Bener-bener dia buka kancing di depan muka lo Tapi gak kancing di depan muka lo Belum ada Belum ada di depan muka gak? Di atas kepala Gak ada Belum ada Gak gak Maksud gue Godaan itu kan sifatnya luas ya Maksudnya Ya Ya Apa buat gue itu ya Bagian dari Bagian dari perjuangan aja udah gitu Eh pernah jatuh gak? Kalau gak pernah ya? Belum pernah sampe saat ini gue belum pernah Belum ya? Uji Tuhan Belum pernah Jangan bilang gak pernah kan Kita gak pernah tau juga Kita kan gak pernah tau Tapi sampe saat ini sih belum pernah lah Tapi gue Gue pernah denger Konex ngomong ini do Dia tuh tidak percaya Ternyata kutip setan Yang seperti di film ya Percayanya setan itu adalah dalam bentuk Tertentu gitu Maksudnya kayak godaan apa Godaan apa gitu Iya gue kalau Setan 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 tuh smooth lagi Setan Gue belum pernah Mungkin gue belum pernah ketemu sih ya Jadi gue untuk percaya itu susah gitu Kayak Yang wujud Lu pernah Gak pernah kok Gue lebih kayak iblis Setan tuh Setan tuh gak gitu Menurut gue Menurut persepsi gue Setan tuh gak gitu Cara mainnya Kemarin ada pendeteksi ini juga Ngomong juga Gitu juga Siapa nih? Siapa ya? Stopper tapi ya Setan tuh gak Gak seperti Tampang yang di film-film itu Setan tuh ya lu udah sukses sekarang Bini lu Ya elah bini lu udah tua Banyak kali yang Lebih cantik lebih seksi Mau sama lu gitu Itu pikiran lu kok Bukan setan 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 itu contoh Oh contoh iya Atau Iya maksudnya lu liat kasus Gini deh contoh Kasus-kasus yang Pembunuhan-pembunuhan sadis gitu Yang Baru aja Gue tadi baca di perjalanan sih Yang ada Ponakannya di Mutilasi Karena dia mau ngambil Emas Perhiasan emas gitu Maksudnya gue Kayak manusia gak gitu deh Maksudnya lu ada ponakan Lu nih masih kecil lu bunuh gara-gara ada Ditanya buat apa Perhiasan mas buat beli HP Aduh Ya itu menurut gue ya itu Karya-karya setan tuh gitu Lebih kesitu gitu Kayak ngerusak rumah tangga orang Bikin orang ngejahatin orang lain Itu sih yang lebih canggih menurut gue Kalau cuman kayak Gitu doang ya Gue sih belum pernah ngalamin ya Gak usah dialamin juga sih Kaget doang lah dikit Mungkin setan juga Ya kaget doang paling kan Tapi setan juga mungkin mempengaruhi pikiran DPRD Atau mungkin apa gitu ya Pemerataan kita Jadi mungkin ada mutilasi tuh Karena pemerataan tidak ini kali ya Kalau bisa sih Nextnya jangan filmografi lagi ya Buat korupsi Tapi kalau Kabaik kalau film-filmnya horror ya Ya bener juga sih Udah saya sudah selesai Pertanyaan saya disini Sini juga udah habis Saya juga sudah Dari ko Ernest Semoga ini bisa jadi headline Kayak kapanlagi.com Gitu atau apa gitu ya Namun kali ini kita dapet headline-headline Di website berita gitu loh Iya kan Tapi ada lain tanggal 1 Februari dong Jangan lupa Ini tanggal 1 Februari Ini tanggal 1 dong Kalau tanggal 1 Biar kan ada konflik-konflik ya gitu Mungkin orang Kristen jadi gak mau nonton Yang suka bahasa horror Iya kan Aduh Kamu mau nonton film-filmnya sih Jangan ya Tadi kata Kata Bapak pendeta udah bener Iya bener ko Kalau itu memberkati ya udah Jangan di Udah biarin aja Udah kok gak usah klarifikasi lagi Ini gue mau closing Gue nebelin Nebelin Suksesnya tuh netral Tapi sukses saya kok agal lainnya Thank you bro Semoga rame Karena gue juga adalah satu orang yang mau nonton banget juga Amin 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 Thank you teman-teman Terima kasih banyak Jadi semoga movie-nya segera media partner ya Lu urusin sama publisher ya Iya ya nanti ya Kalau dari gue Gue mendoakan ya Maksudnya Yannes sehat-sehat aja Amin Dan banyak karya-karyanya tuh jadi berkat kok Amin Dan since banyak value-nya juga yang positif ya Yannes makin sehat Kecuali di agar lain ya Ini ketawa aja Gak ada value-nya Ini buat ketawa aja Emang yang mau nonton ekspetasi juga gak value apa-apa Orang lagi ribet politik Mau ketawa gak? Nih kalau mau ketawa Jangan berharap Wah moralnya Sorry-sorry Bye guys 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 Terima kasih.